Sebagai ungkapan rasa syukur, gena berusia 6 tahun, tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah berbagi kepada masyarakat. TK308 membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu dan membagikan santunan kepada sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan. Memperingati hut ke-6, tim khusus anti bandit atau biasa disebut dengan TK308 Polres Lampung Tengah membagikan sembako kepada tukang becak, tukang ojek, dan masyarakat yang berada di wilayah Bandar Jaya dan Tugu Pepadun Gunung Sugih. Dalam rangka peringatan hut take-up 308 ke-6, jajaran tim buru serga Polres Lampung Tengah menggelar bakti sosial yaitu dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Polri apalagi di tengah pandemi COVID-19. Darusono, warga Bandar Jaya menyambut antusias kegiatan sosial ini. Semoga ke depan semakin berjaya dan terus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kasat reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mengatakan, selain membagikan sembako di wilayah Bandar Jaya dan Gunung Sugih, tim take-up juga menyantuni sejumlah panti asuhan dan pondok pesantren sebagai wujud kepedulian dan berbagi di masa sulit seperti saat ini. Sementara Kapolres Lampung Tengah AKBP Oni Prasetya menyampaikan, selamat dan terus mendukung agar TKP 308 terus memberikan performa terbaik untuk keamanan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Selamat atas hari kelahiran yang ke-6, TKP 308 khususnya yang ada di Lampung Tengah ini. Semoga TKP 308 Polres Lampung Tengah akan menjadi personil-personil yang mampu memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung Tengah. Kedepannya TKP 308 diharapkan dapat terus mengembang tugas dengan baik guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan Metro TV Lampung.